Hai ini adalah gimbal atau stabilizer kamera merek Zhiyun tipe keren m2 jadi setahun yang lalu setelah saya pakai baterainya habis kemudian saya simpan dan setelah setahun saya coba hidupin dan baterainya menggelepar nggak bisa di cas di cas mau cuman langsung kosong lagi jadi sebaiknya kalau habis nyimpan eh habis pakai akan disimpan agak lama di cas sampai full jadi saya lupa ngecas jadi baterainya nggak bisa lagi nahan muatan listrik karakter baterai litium seperti itu saya cari baterai penggantinya di pasar online kemudian sulit menemukannya kemudian saya cari akun resminya Zhiyun dan ketemu kemudian dikasih rekomendasi service center untuk mencari baterai ke tempat ke service centernya dan alhamdulillah saya dapat dari service center resminya dan sebelum membeli service center itu menanyakan serial number dari gimbal ini untuk memverifikasi apakah ini memiliki garansi resmi atau tidak atau di di pasar didistribusikan secara resmi enggak gitu di Indonesia dia minta serial number serial numbernya bisa dilihat disini nih kalau dia bertanya nah di bagian ininya nih ada SN serial number ini tolong diabaikan tangan jeleknya sekarang saya akan coba ganti baterainya dengan baterai baru baterainya tipe CR106 1100 mAh per kakas yang digunakan ini ada cutter cutter blade bisa menggunakan apa aja yang runcing lebih baik mungkin Pry tool yang buat handphone itu kemudian ini ada kunci L bukan kunci ya ya lah untuk membuka baut L kayaknya ukurannya satu setengah mili ini nah membukanya ini dari luar tuh enggak ada baut atau apa gitu yang bisa kelihatan di akses ternyata kita ditaruh disini ini cover ininya atau penutupinnya kita buka dulu menggunakan benda yang mirip inilah guna saya punya ini ya ditahan oleh double tip enggak terlalu sulit membukanya nah ini kita selamatin double tap nya biar enggak diganti kita taruh di tempat aman ini ada dua buah baut L imut banget kecil kita buka ini ini triknya adalah mencari tabnya atau titik cantol antara bagian atas dan bagian bawah di tekan tuh ada celah keluar celah saya masukin busnya ke sana nah saya dorong jadi triknya ini tabnya ada di sebelah sini nyantol ke sini jadi tekan ke bawah ini di tekan ke arah sana bagian yang ada trigger ini nah sampai kebuka gitu ikuti hati-hati ininya loncat nih ada tombol yang ke ke bisa loncat ini hilang nanti saya coba bagian sini coba nah sudah bisa terpisah bagian atas dan bagian bawah ini ada dua benda yang turun yang keluar pertama ini kayaknya buat ngelok ini nih buat ngunci ini dengan ini berbentuk huruf L L dan T digabung ini terus ini trigger apa eh push button knob tombol kita amankan nah ini di zoom ini baterainya terminal baterainya mirip ini kita bukanya ini didorong ke sana hati-hati ada komponen yang kedorong loncat nanti sudah kita cabut ini baterainya kita ikuti aja bentuknya seperti ini ini enggak taruh kesana berarti gitu kan nah masukin deh ke sini hati-hati ini ada kabel ribon nah masuk tekan ini sudah masuk sekarang kita coba rakit lagi nih saya taruh di tempatnya lagi jangan lupa ini ada pin untuk pengunci leher ini kita pasang saya pergunakan pinset untuk mempermudah di sini juga ada pegas nih pegas kecil dia ada lubangnya kebawah masuk ke situ nah pegasnya udah masuk kelihatan nggak ya Nah ini ada pegas ini nih nih pegasnya nih kemudian sampai hilang saat bongkar tadi kemudian pinnya ini ada bentuk yang silinder dia masuk ke celah spring yang tadi celah pegas tadi kemudian ini bagian bagian kayak huruf L ini mengarah ke kita nah ini pasangannya nih jadi biar lebih enak celah yang ada di bagian atas ini sejajar dengan celah yang ada di bawah sehingga si pin ininya bisa mudah masuk nah sudah masuk seperti itu kemudian jangan lupa nih tombol ada di sebelah sini eh sebelah sini nih tombol di sebelah sini jangan kebalik ini tempatnya ini jangan kebaliknya ada pasangannya nih tombolnya duduk dengan manis kita pasang sampai bunyi klik setelah batinnya diganti jangan lupa kita pasang kembali dua buah baut imut ini lalu kita pasang kembali covernya kalau double tipnya mau diganti lebih baik cuman kayaknya masih bisa nempel jadi saya nggak ganti ini sudah kepasang coba kita ini ngunci kan dalam posisi ngunci kita coba buka bebas ngunci mari kita coba hidupin hidup nah mau gerak oh demikian cara mengganti baterai stabilizer atau gimbal Zhiyun keren M2 terima kasih oke bukan